Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita harus selalu bersikap pesimis dengan kondisi seperti sekarang ini? Banyaknya pandemi, banyaknya para nakes yang berguguran, masyarakat yang menjadi korban COVID-19, apakah kita harus memelihara rasa pesimisme? Terima kasih telah menonton! Dengan kegiatan ekspor, tapi tetap berkorelasi dengan kegiatan ekspor Apakah itu? Sebelum dilanjutkan, silakan diberikan likes, di-share, di-comment, dan tentu saja jangan lupa di-subscribe Seperti para mas Dabber, dimanapun berada ketahui bahwa saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 Tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia Terlepas dari kontroversi mengenai adanya teori konspirasi, adanya itu sengaja buatan manusia, atau apapun itu Faktanya adalah COVID-19 ada dan sudah dekat di sekitar kita Pada video ini, mas Dabber akan membahas mengenai dampak atau efek dari COVID-19 terhadap kegiatan ekspor Utamanya berdasarkan pengalaman mas Dabber terhadap kegiatan ekspor di perusahaan mas Dabber Oke, seperti kita semua ketahui juga bahwa sebenarnya COVID-19 itu muncul pada bulan Desember 2019 Tapi baru heboh di Indonesia sejak Maret 2020 Pada awalnya, kita dari kalangan eksportir terutama di tempat mas Dabber tidak pernah membayangkan efeknya akan sedemikian dasyat Yang berimbas pada kegiatan ekspor, pada aktivitas loading dan lain sebagainya Dan ujung-ujungnya akan berimbas pada pendapatan atau perolehan dari order yang kita terima Bagi para mas Dabber yang sudah lama bergabung pada channel ini tentu tahu bahwa 90% order di tempat mas Dabber itu berasal dari negara Amerika Serikat Sisanya dari Eropa Nah, pada awal-awal itu sangat terasa luar biasa efeknya karena apa? Terjadi chaos di Amerika Serikat Sehingga pada waktu itu, mungkin kalau para mas Dabber sudah menyaksikan video sebelumnya Sekala order yang diterima di tempat mas Dabber dari sekala 100 itu turun hanya menjadi 20% Dikarenakan waktu itu Amerika Lockdown Itu imbas di awal-awal yang dirasakan di tempat mas Dabber Dan itu belum berakhir, ternyata masih berjalan sampai dengan hari ini Nah, apa saja imbas atau efek dari COVID-19 terhadap kegiatan ekspor utamanya di perusahaan mas Dabber Oke, jadi seperti tadi yang mas Dabber informasikan pada awal-awal terjadinya pandemi di Amerika Lockdown Sehingga mayoritas order yang masuk di tempat mas Dabber itu langsung di cancel oleh buyer Hampir mas Dabber kehilangan sampai dengan 80% total order Tentu saja ini menjadi pukulan yang berat Tetapi mas Dabber melihat karena ini adalah pandemi yang terjadi seluruh dunia Artinya mau tidak mau pihak mas Dabber sebagai eksportir harus bisa menerima konsekuensi dari keadaan ini Apakah ini menyurutkan? Tidak Jadi kalau merasa cemas, iya Tetapi kondisi seperti ini tidak menyurutkan niat mas Dab Atau langkah mas Dab untuk tetap bisa survive Di tengah kondisi seperti ini ya Waktu itu Amerika Lockdown hampir sekitar 3 bulan Padahal 90% order mas Dabber itu berasal dari Amerika Otomatis mas Dabber kehilangan banyak sekali pekerjaan dan imbasnya tentu saja Bagaimana dengan nasib para karyawan di perusahaan mas Dab Nah disinilah kemampuan kita sebagai seorang entrepreneur diuji Dari awal memang mas Dabber sudah mengatur strategi Untuk mengakses market yang berbeda Jadi ada Amerika, ada Eropa Nah kebetulan pada waktu itu Bayar mas Dabber yang dari Eropa tidak terlalu berimbas seperti yang dari Amerika Sehingga di saat order dari Amerika turun Order-order dari perusahaan mas Dabber atau bayar mas Dabber yang di Eropa itu Justru naik secara signifikan Inilah yang akhirnya bisa menjadi penyeimbang kondisi Dimana kalau kita hanya memfokuskan pada satu market dan satu tipe bayar Begitu terjadi pandemi seperti ini kita akan collapse Contohnya sudah banyak Rekan-rekan mas Dab sesama eksportir Yang hanya dia mengandalkan satu sumber bayar Satu negara Akhirnya tutup perusahaannya Tempat mas Dab meskipun kecil Tetapi bisa dikatakan sehat Tetap bisa berjalan Terus bertahan, survive Tidak ada lockdown Maksudnya tidak ada penutupan perusahaan Tidak ada pengurangan karyawan Dan bisa berjalan terus Karena memang strategi dari awal Grand skenario marketingnya sudah masih terpikirkan Dengan cara seperti itu tadi Jadi jangan pernah mengandalkan satu sumber Kita harus punya berbagai macam sumber Sehingga bila mana ada satu sumber yang bermasalah Kita masih punya cadangan sumber yang lain Itu kata kuncinya Apakah cuma masalah itu yang dihadapi di tempat mas Dab Dengan adanya pandemi COVID-19? Bukan, masih banyak lagi Dan sebelum dilanjutkan video ini Mas Dab mohon dukungan kalian Untuk memberikan likes Memberikan komen Silahkan di kolom komentar Mengenai pertanyaan-pertanyaan Yang berkaitan dengan eksport Dan tentu saja Kalau kalian belum subscribe Dukung channel ini dengan cara di subscribe dulu Kemudian setelah pandemi ini di benua Amerika Khususnya di negara Amerika Serikat itu Bisa mulai diatasi Artinya ketaatan masyarakat Terus tingkat vaksinasi dan lain sebagainya itu Sudah membuat masyarakat di Amerika lebih stabil Lebih tenang menghadapi pandemi Mereka akhirnya para bayar masjab Mulai kembali lagi menurunkan order-order Dan kembali pulih Nyaris seperti sedia kalah Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 Apakah masalahnya sudah selesai Efek dari COVID itu? Tidak Karena COVID ini Ibaratnya bukan sesuatu yang kasat mata Yang bisa kita lihat Sehingga bisa kita hindari Banyak variable yang menyebabkan Efek dari COVID itu semakin mendekat Semakin mendekat kepada kita Khususnya di Indonesia Jadi di tempat masjab sendiri Internal Efek COVID ini sudah menyerang Dan bahkan mengenai Dua orang pegawai masjab Yang terkonfirmasi positif COVID-19 Dan dua hari kantor masjab di lockdown Untuk dilakukan penyemprotan disinspektan Dan lain sebagainya Terus karyawan yang terkonfirmasi itu Segera menjalani isolasi Di shelter selama dua minggu Otomatis ini juga menjadikan Aktivitas kegiatan di kantor masjab Sedikit terganggu Belum lagi Ditambah dengan salah satu pengerajin Atau supplier masjab Yang menjadi andalan Menjadi supplier utama itu Akhirnya harus menyerah Melawan COVID-19 Dan meninggal dunia Hanya dalam hitungan tiga hari Dari terkonfirmasi COVID-19 Jadi hari Rabu Terkonfirmasi Hari Jumat Itu masjab telpon Pagi jam sembilan Jam sebelas malam Dikabarkan beliau meninggal dunia Tentunya dengan meninggalnya supplier utama masjab ini Membuat kondisi Aktivitas di tempat masjab Menjadi terganggu Karena supplier tersebut Sedang menjalankan order produksi Yang lumayan signifikan Sampai dengan akhir tahun Jadi PO ordernya sudah turun semua ke beliau Namun karena kendala Atau efek dari COVID-19 Beliau meninggal Otomatis masjab dan tim Harus segera melakukan penyesuaian-penyesuaian Salah satunya dengan cara mencari Alternatif pengrajin Untuk mensupport bagian yang hilang Sering kali masjab sampaikan bahwa Sampai hari ini Masjab punya dua supplier andalan Yang satu memang bisa meng-cover Dan dia memang kapasitannya lebih besar Tetapi kalau ditambahi dengan limpahan Dari supplier masjab yang meninggal ini Tentunya dia tidak akan mampu Akhirnya masjab bersama dengan tim produksi Berkomunikasi dengan supplier yang ada Mencari supplier baru Untuk mengatasi permasalahan ini Ini salah satu adaptasi atau penyesuaian Dari dampak COVID-19 pada kegiatan ekspor di perusahaan masjab Sekarang sudah mulai tertata untuk kegiatan produksinya Sebagai pengalihan dari supplier lama ke supplier yang baru Begitu ini sudah mulai Bisa teratasi Ternyata ada lagi yang harus Dikerjakan untuk Mengurangi dampak dari COVID-19 di kegiatan ekspor Perusahaan masjab Dampak dari COVID-19 Utamanya di perusahaan masjab Belum berhenti Sampai dengan peristiwa Meninggalnya salah satu supplier andalan dari masjab Beberapa saat yang lalu Di saat kita melakukan proses loading Dan sudah selesai barang berangkat Kemudian tim loading kita ini Beralih ke perusahaan lain untuk melakukan loading Ternyata pada waktu dilakukan rapid test Di tempat atau di perusahaan selanjutnya Yang menggunakan jasa mereka Dua dari empat tenaga loading kita itu terkonfirmasi reaktif Nah, untung saja Dengan jalinan hubungan yang baik Sesama eksportir handicraft Itu masjab ditelepon oleh perusahaan tersebut Dan mengabarkan Pak, ini tadi tenaga yang habis loading di tempat bapak Waktu kita lakukan tes rapid ternyata reaktif Jadi mohon segera dilakukan tindak lanjut Di perusahaan masjab Supaya ini tidak berimbas cukup besar Nah, tentu saja ini sempat membuat masjab kalang kabut ya Karena masjab sendiri Waktu itu bertemu Dan tahu Tenaga loading itu Ya, meskipun dia sudah menggunakan masker Tetapi Karena akses loading keluar masuk perusahaan Masjab akhirnya menghubungi pihak gudang di tempat masjab Untuk melakukan kembali lagi Penyemprotan disinfektan Secara menyeluruh di gudang masjab Ya Ini tentu menjadi kos Tetapi selalu masjab berpikir bahwa Lebih baik kita mengeluarkan kos ekstra Yang secara resiko lebih kecil impactnya Dibandingkan kita menghemat Tetapi pada akhirnya Kita harus mengeluarkan kos yang sangat luar biasa besar Dan masjab juga sudah menyarankan kepada staff di gudang Kalau nanti dalam waktu 3 hari Ada dari antara tenaga di gudang ini Yang merasa tidak enak badannya Segala macam Segera lakukan Swap antigen Untuk memastikan Supaya dalam pekerja Kita semua merasa nyaman dan aman Ya Puji Tuhan Tidak terjadi masalah lanjutan Dari terkonfirmasinya Tenaga loading kita yang reaktif tersebut Ya Apakah selesai dampak dari COVID-19 di perusahaan masjab? Tidak Barang yang sudah di loading ini Kontenernya akhirnya berangkat ke Semarang Ya Terus sudah sesuai dengan jadwal Kontenernya sudah dinaikkan ke atas kapal Ya Selisih 2 hari dari proses loading tersebut Mas Dab mendapatkan pemberitahuan dari Bia Cukai Bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kontainer Mas Dab Itu salah satu krunya terkonfirmasi positif COVID-19 Imbasnya apa? Imbasnya kapal tersebut harus dikarantina Sampai dengan dilakukan swap ulang bagi semua kru Dan ini memakan waktu yang tidak sebentar Sekitar 2 minggu Bayangkan Kita sudah mendapatkan konfirmasi jadwal Sudah di-approve oleh buyer Kontainer berangkat sesuai jadwal Tetapi kapal harus di-hold Karena harus menjalani isolasi selama 2 minggu Sebagai orang Jawa kita selalu mengatakan untung Nah selalu ada untungnya bahwa Ini terjadi di luar area tempat Mas Dab beraktifitas Namun demikian ada imbas terhadap jadwal pengiriman kontainer kita Dan untuk itu Pihak Bia dan Cukai Akhirnya menerbitkan surat resmi yang menerangkan bahwa Kapal dengan jadwal ini Harus menjalani karantina Suratnya seperti ini Ini pemberitahuan resmi dari pihak-pihak Cukai Supaya kita para pengguna jasa pelayaran tersebut Memahami dan bisa mengupdate ke pihak buyer Untungnya Untuk agent yang mengurusi buyer ini Sudah Mas Dab advise Tentang perkembangan kontainer tersebut Dan bisa menerima serta meneruskan ke pihak buyer Sehingga tidak ada resiko mendapatkan klaim Karena keterlambatan Apakah sudah selesai Dampak dari COVID-19 Belum Kita masih punya lagi efek dari terjadinya pandemi COVID-19 Di seluruh dunia Mungkin para Mas Dabar atau sebagian besar para Mas Dabar Yang mengikuti perkembangan COVID-19 Khususnya di Indonesia juga tahu bahwa Akhir-akhir ini tingkat infeksi COVID-19 di Indonesia gila-gilaan Meningkat dengan tajam Begitu Maksudnya varian baru Virus Delta Tidak terkecuali di wilayah Yogyakarta Hampir dari satu provinsi Yogyakarta Itu hanya satu kabupaten yang bukan zona merah Tempat Mas Dabar beraktifitas Di Bantul itu termasuk zona merah Yang sangat mengkhawatirkan Jadi ini bukan sekedar masalah statistik atau data Tetapi secara realita bisa disaksikan bahwa Dalam hitungan menit Itu Mas Dabar kalau dalam perjalanan menuju ke kantor itu Berpapasan dengan begitu banyak ambulan Dalam hitungan menit itu sudah banyak ambulan berlalu lalang Dan kebetulan di sekitar kantor Mas Dab itu Tetangga kanan kiri terkonfirmasi COVID-19 Dan di kalangan eksportir sendiri yang dibantul terutama itu Banyak sekali tenaga-tenaga para eksportir ini yang terkonfirmasi COVID-19 Bahkan ada yang benar-benar di lockdown karena secara prosentase pegawainya Banyak yang terkonfirmasi COVID-19 Nah ini juga membuat pihak buying agent maupun buyer menjadi concern Karena melihat seperti tidak terkontrolnya penanganan COVID-19 di Indonesia Bahkan inspektor yang bertugas melakukan pengecekan barang sebelum barang itu boleh naik ke atas kontainer Itu juga banyak yang akhirnya tumbang terkena COVID-19 Nah apakah kita akan menyerah dengan kondisi demikian? Dan tidak Kita di bidang eksport antara buying agent buyer dan eksportir Itu akhirnya menyempakati sebuah formula baru Apabila kita ingin melakukan inspeksi terhadap barang sebelum barang itu dikirim Alternatifnya Bila mana vendor atau eksportir itu tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 Mereka akan mengirimkan inspektor secara fisik untuk melakukan pengecekan barang Tetapi bila mana ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 Pengecekan barang hanya mungkin dilakukan secara online Bagaimana online? Jadi peran dari inspektor itu dikerjakan oleh pihak eksportir Eksportir tentunya yang menguasai masalah QC barang Akan dipandu secara online oleh pihak inspektor Jadi kita sebagai eksportir tentunya yang menjalani inspek barang ini Dengan buyer-buyer yang cukup besar ini Jadi Mas Dam tidak tahu kalau buyer yang lain Tapi buyer-buyer yang kita kerjakan itu Mensyaratkan kita menggunakan tiga kamera Kamera statis dua yaitu kamera dekat dan kamera jauh dan kamera dinamis satu Yang dia bergerak berdasarkan perintah dari inspektor tersebut Solusi ini adalah merupakan solusi yang paling masuk akal Yang bisa dikerjakan untuk beradaptasi dengan kondisi COVID-19 sampai dengan hari ini Jadi dari awal permasalahan COVID-19 sampai dengan terakhir ini Mas Dam sekedar ingin menyampaikan bahwa ada efeknya, ada dampaknya dan cukup serius Tetapi sebagai seorang entrepreneur Kita tidak boleh terus merasa gagal, berhenti dan pasrah Kita selalu harus berusaha menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi Itulah esensi dari kegiatan entrepreneur Kita selalu beradaptasi dengan keadaan Kita berinovasi dengan kesulitan Sehingga kita menemukan formula-formula baru Pada tataran yang lebih luas Mas Dam juga mengalami dampak dari COVID-19 Yaitu 2 kali terjadi pembatalan event pameran di luar negeri akibat dari COVID-19 Nah harapan Mas Dam Begitu sekarang sudah mulai digencarkan vaksinasi dan lain sebagainya Dan berharap semoga tingkat kepatuhan masyarakat juga tinggi Sehingga bisa ditekan Dan nanti kalau sudah 70% sampai 80% Penduduk Indonesia divaksin secara lengkap Kita bisa sedikit bernapas lega Karena berarti akan bisa menekan tingkat penyebaran COVID-19 Dan tentu saja disitu kita berharap nanti akan terjadi pemulihan kegiatan ekonomi Terutama kegiatan ekspor Sekarang pertanyaannya adalah Apakah kita harus selalu bersikap pesimis dengan kondisi seperti sekarang ini Banyaknya pandemi Banyaknya para nakes Yang berguguran Masyarakat yang menjadi korban COVID-19 Apakah kita harus memelihara Rasa pesimisme Tidak bisa Sebenarnya pandemi seperti ini sudah pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya Dan ini semacam bisa dikatakan dalam tanda petik adalah seleksi alam Jadi orang-orang yang patuh dengan daya tahan yang tinggi yang bisa melampauinya Artinya Di tengah himpitan permasalahan seperti apapun Kita masih diwajibkan untuk merasa optimistis Bahwa selalu ada jalan di saat kita mencari dengan usaha yang serius Termasuk di bidang ekspor ini Jadi kalau di awal-awal hanya informasi mengenai permasalahan dampak Kelihatannya kok berat sekali Di akhir dari video ini Mas Dab ingin menyampaikan kabar yang mencerahkan Yang pertama ternyata Efek dari COVID-19 ini juga membawa hal yang baik Artinya hal yang baik adalah Di tempat Mas Dab Dengan berkurangnya pekerjaan dari bayar di Amerika Ternyata banyak juga masuk bayar-bayar baru Dari Eropa yang dampaknya tidak seberat di Amerika Ini hal positif yang diperoleh selama masa pandemi ini Yang kedua Di luar dugaan Pada akhir tahun 2020 kemarin Setelah dilakukan audit Ternyata omset pekerjaan di tempat Mas Dab justru naik Omset ya bukan kontenernya Jadi nilai ordernya justru naik Naik sekitar kalau tidak salah Antara 2,7 sampai 3 M Omsetnya per tahun Itu didapatkan dari mana? Dari bayar-bayar baru Yang mungkin secara kuantiti Kontenernya tidak terlalu banyak Tetapi secara margin bisa lebih besar Daripada bayar yang sebelumnya meng-cancel order Dan begitu negara Amerika sudah mulai pulih Dan bisa berdampingan dengan pandemi COVID-19 Sekarang volume pekerjaan dari bayar Amerika juga sudah mulai signifikan Pada hari ini sampai dengan video ini dibuat sebagai informasi Perusahaan Mas Dab sudah membukukan shipment sampai dengan bulan Februari 2022 Jadi dari sisi ini Mas Dab ingin menyampaikan bahwa Apapun kondisinya yang kita hadapi Kita harus persisten Kita harus selalu tekun dan konsisten menjalankan Apa yang sudah kita jalankan Yang kita rintis Jangan patah arang Jangan menyerah Karena kita diberi banyak kelebihan Sebagai makhluk dengan akal dan budi Supaya kita bisa beradaptasi Berinovasi Sehingga kita bisa memenangkan pertarungan Paling tidak bisa berdampingan dengan pandemi ini Jadi kita bisa tetap survive Tidak mengurangi kualitas kehidupan kita Bahkan mungkin kita bisa mencari celah dari pandemi ini Untuk bisa lebih bertahan Inilah survivor Adalah orang yang mampu beradaptasi Orang yang mampu berinovasi Dan dia tetap tegak berdiri di tengah pandemi Terima kasih bagi kalian para MazdaBer Yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai dengan akhir Dan tentu saja Harapan MazdaB video ini Bisa memberikan motivasi Menginspirasi bagi kalian Yang berminat pada kegiatan ekspor Jangan lupa Supaya MazdaB bisa lebih banyak Menghasilkan video-video berkualitas Berikan dukungan kalian dengan cara likes Dan tentu saja di subscribe Banyak sekali video-video lain Yang sudah MazdaB bikin Termasuk tutorial mengenai kegiatan ekspor Silahkan kalian saksikan Dari video-video tersebut Bila mana kalian masih memiliki pertanyaan Yang butuh keterangan yang lebih jelas Dan lebih mendetail Bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini Sekali lagi Maturnuun Jaga kesehatan Salam Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih